Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sini nomer 1 di Western Conference Yaitu Los Angeles Lakers Dengan score 193 Thank you so much Portland Sudah menyelamatkan muka gue hari ini Karena kok gue tadi predisinya 0-4 Gue yakin banyak banget yang ngetag gue dan juga DM gue di Instagram Untuk menghujat predisi gue 0-4 Tapi thank you so much Blazers And also Damien Lillard Wah ini konspirasinya Damien Lillard masih berlaku nih guys Dimana Clippers sengaja manas-manasin Damien Untuk ngalahin Lakers dan itu terjadi di game pertama Dimana Damien Lillard Melakukan 2 3 point yang jauhnya Gila-gilaan ya guys Dan itu menurut gue jadi kuncinya untuk Blazers Bisa memenangkan pertandingan ini Serta dikasih joget dikit ya Setelah 3 point shot And then Gary Trent Jr Hari ini bau gak bagus mainnya Offense-nya tapi di saat-saat yang crucial 3 pointnya masuk lalu Carmelo jagoan gue Wah gila gue seneng banget hari ini Carmelo tadi Nyetak 3 point for the dagger Dan sekarang Pertanyaannya Apakah Lakers itu menyerah di 25 detik terakhir tadi saat mereka down by 5 Karena kalau gue jadi Lakers Ini kalau gue jadi Lakers Gue akan coba foul Karena 25 detik di NBA itu masih sangat panjang banget Apapun masih bisa terjadi Mereka enggak loh Karena kalau menurut gue Kalau mereka bisa coba agar Blazers Beat them through the free throw line Menurut gue masih ada kesempatan Tapi ternyata dia biarin aja si Damien Lillard Dribble-dribble-dribble-dribble Yusuf Nurkis gak ada yang jaga Akhirnya diselesaikan sama Nurkis dengan Slam Dunk and Kiss Jadi Gue gak tau Body language-nya Lakers menurut gue tadi udah agak buruk Dan juga mereka menyerah sih menurut gue tadi tuh Kalau menurut kalian gimana Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Tapi Damien Lillard seperti biasa Top scorer dengan 34 point Lalu juga ada CJ McCollum dengan 22 point Dan Yusuf Nurkis dengan big double-double Dengan 16 point dan juga 15 rebound Tapi gue gak boleh lupa Hasan Whiteside menurut gue hari ini juga defense-nya Untuk Lakers tadi dia ngoblok Lebron lumayan juga sih Keren juga tuh Oke, itu untuk Blazers Sekarang kita pindah ke Lakers Lakers, what is going on? Hari ini AD Gue ngomongin Anthony Davis dulu deh Sebenernya actually Anthony Davis and Lebron James Di quarter keempat Tadi jujur pas gue nonton Kyle Kuzma tuh Kayak lagi udah mulai menaikkan momentum yang Lakers Gue matiin, wah gue takut nonton Gue takut Blazers kalah Tapi ternyata di quarter keempat itu Anthony Davis and Lebron James Miss Empat free throw secara beruntun Di saat-saat yang krusial Menurut gue 2 superstarnya mereka gak boleh sih Miss empat free throw di quarter keempat So itu juga sayang banget sih untuk Lakers And AD 28 points 28 points Tapi 21-nya in the first half Di second half menurut gue dia agak pasif ya Hanya 7 points aja Dan kalau gue liat AD itu kalau pick and roll Maunya gak mau pick and roll Dia maunya pick and pop Dia gak mau attack the basket Dan juga tiap kali dia mau attack the basket Itu hanya saat transisi doang Jadi Hmm Gue penasaran AD berikutnya gimana Menurut gue memang performance-nya AD selama di bubble Up and down Up and down gitu sih So In game 2 menurut gue sih AD bisa aja meledak sih nantinya But we will see And then Lebron James Wah mempecahkan rekor baru lagi dia Sebagai pemain pertama yang mencetak 23 points 17 rebounds Dan juga 16 assist Lebron Stabil mainnya Seperti biasa Tapi memang dia butuh teammates-nya untuk knock down some shots Untuk memenangkan pertandingan ini Oke Blazers Hari ini menurut gue pintar banget cara defense-nya mereka Dimana mereka stack the paint Dan mereka tau Lakers tuh di bubble 3 point shotnya gak bagus gitu Sehingga mereka mau coba liat nih Gue kasih lu 3 point shot dulu deh Coba liat shooter-shooter lu Udah panas belum? Ternyata Lakers 3 point shotnya 5 dari 32 aja Lalu Lakers menurut gue butuh kontribusi dari guards-nya mereka Guards-nya mereka Danny Green Danny Green kayaknya dari tahun lalu mainnya belum bagus-bagus ya untuk Lakers juga Dan lalu Tahun lalu di Actually tahun lalu di playoff di Rappers juga dia biasa aja sebenernya Kok gak salah cuma game 3 doang di final yang dia mainnya bagus Lalu Caruso Satu field goal doang kok gak salah Lalu KCP Triple Single Enggak Triple one Triple one kali ya Satu point Satu rebound Satu assist Delapan juta dolar Dapetnya segitu aja Lakers dari KCP So Ini guard-nya Lakers perlu step up banget sih In the next game Gue gak tau apakah mereka perlu J.R. Smith to play Or Dion Waiters Menurut gue Frank Vogel harus dicoba Hari ini Dion Waiters hanya main satu menit Sedangkan J.R. tidak main sama sekali Menurut gue J.R. Smith mungkin aja bisa kontribusi Karena dia udah Kita tau lah Playoff experience-nya banyak banget Dan dia di bubble juga Not bad man Gue juga bingung Kenapa Frank Vogel hari ini gak mainkan J.R. Smith Satu detik pun sih So interesting to see Untuk game kedua Apakah Lakers kangen dengan Avery Bradley Mungkin mereka butuh Avery Bradley Untuk defense dan juga offense-nya mereka But main Vogel Pair-nya banyak nih Untuk mempersiapkan game adjustment-nya Untuk game kedua So Lakers fans Wah kemarin gue Diomelin beberapa Lakers fans Gere-gere game satu Gue belain Blazers Tapi untungnya kejadian nih Blazers menangnya So sekarang kita pindah ke upset Nomor dua Dan mungkin the biggest upset today Dan mungkin 99% fans NBA Gak ada yang akan menyangka Kalau Orlando Magic Hari ini Bisa mengalahkan Milwaukee Bucks Dengan score 122-110 Nikola Fusovic is the GOAT Gila Nikola Fusovic jangkau banget hari ini 35 poin Dan juga 13 rebound Lalu di quarter keempat Tiba-tiba Evan Fournier Tadinya 0 poin Tiba-tiba bisa 9 poin Di quarter keempat Di saat-saat yang crucial Untuk Orlando Magic Lalu Tens Rose Tens Rose juga bagus banget 18 poin Lalu juga di quarter keempat Primary ball handlernya Orlando Magic Adalah DJ Augustine Dan DJ Augustine Selesai dengan 11 assist So Steve Clifford Luar biasa banget He out coach-coach But on this one Gila Tapi menurut gue Coach But itu Kalau ini feeling gue ya Apa yang gue lihat ya Itu Dia gak bikin adjustment Bagiannya cara Untuk menjaga Nikola Fusovic Jadi di ancur-ancurin Habis tuh Nama Nikola Fusovic Belum lagi masih ada Markel Fult Yang menurut gue Hari ini bagus Dan juga ada Gary Clark Ini Defense-nya Bucks Kita tau Defense-nya Bucks Pemainnya tinggi-tinggi Brook Lopez Giannis Lalu juga masih ada Robin Masih ada Chris Middleton Mereka memang jaga Pain area-nya mereka Pain area-nya mereka Mungkin susah banget Ditembus Tapi Mereka membiarkan Tim-tim ini Menembak 3-point shot Dimana 3-point shot-nya Untuk Orlando Magic Beda dengan Lakers Orlando Magic Temakan 3-point shot-nya Masuk Sehingga Ini tadi merugikan banget Untuk Bucks Tapi gue gak liat ada Adjustment sama sekali Lalu juga zone defense-nya Magic Itu sulit banget Dilewatin sama Milwaukee Bucks So It's just Menurut gue hari ini Orlando Magic Played really good basketball Mungkin perfect basketball hari ini Makanya mereka bisa Memenangkan pertandingan ini Giannis Had quiet Menurut gue quiet sih 31 poin 17 rebound Dia Enggak Bukan Dia Kurang agresis juga kali Dia kayak gak mau take over Di kuota keempat Kalau menurut gue Dimana dia 9 menit Atau 10 menit Tapi sempet scoreless Jadi dia udah mencetak 30 poinnya tuh Di 11 menit 27 detik Kuota keempat Lalu dia baru nge-score lagi Lewat free throw 1 poin doang Di 1 dari 2 Itu di 27 detik terakhir So That can't happen Menurut gue sih Untuk Mewaki Bucks ini Kalau ingin menang Satu hal lagi Yang kalau mereka ingin menang Mereka gak boleh Kasih minute restriction Kayaknya Untuk para starternya Starternya Mewaki Bucks Gak ada yang bermain Di atas 34 menit Hari ini I don't know what Coach Bud is doing But Kita mau save apa nih Kalau di playoff gini kan Kalau di regular season Gue ngerti lah Mungkin lu mau Apa sih sebutannya Kok gue lupa ya Sebutannya Jadi Gue gak tau Kenapa dia mau save Giannis Untuk gak main playoff minutes Nah Menurut gue adalah 40 menit Untuk seorang superstar But Giannis Hari ini menang Main 34 menit So Bucks They have a lot of things To do juga sih Mewaki Bucks Dia ini di bubble Kalau gak salah 3-6 Dan kalau gak salah Udah Dari sebelum regular season Ini di stop juga Mereka mainnya Lagi jelek banget lah Pokoknya So I don't know what's going on With the Bucks Mereka have to prove me Once more Maybe nanti Saat Game ini Game kedua Game ketiga Karena Kalau liat dari sekarang Kayaknya mereka akan susah Masuk ke NBA Finals But that's my point Ini menarik juga sih Kalau Orlando Magic Bisa upset Milwaukee Bucks Di first round ya Tapi Orlando Magic Tahun lalu Kalau gak salah Juga ngalahin Toronto Raptors ya Di first round In the first game juga Tapi habis itu dibantai So we'll see if the same thing Is gonna happen For Orlando Magic Atau enggak So Next game yang gue salah tebak juga Adalah Miami Heat Yang berhasil mengalahkan Indiana Pacers Dengan score 113-101 Jimmy Butler man This guy is the real deal Gokil nih orang Mental-mental juara sih Gue kalau punya pemain Gue pengen punya pemain Yang kayak Jimmy Butler Dimana Dia tadi juga menjadi Mimpi buruk lagi Untuk Indiana Pacers Dia di quarter keempat Dua kali Three point Untuk menyudahi Perlawanannya Pacers Padahal Jimmy Butler itu Terakhir nyetak Three point itu Tanggal 2 Maret lalu Jadi Rizmi jarang banget Ngambil three point Tapi dia katanya bilang Tadi kayaknya lagi enak Nembaknya sih Enggak dia 2 dari 2 Three pointnya Oke Selain itu ada Goran Dragic juga Goran Dragic Di quarter keempat Juga spektakuler banget Dia hari ini selesai Dengan 24 point Jarang-jarang Kayaknya gue bisa tau ya Goran Dragic jadi starter Tapi hari ini dia bener Apa ya Memberikan Semuanya Untuk Miami Heat Dan juga membayar Kepercayaannya Eric Spostra sebagai starter Lalu Bam Adebayo Gila Bam Adebayo Gak bisa di stopin Sama si Miles Turner Si Bam Adebayo Offensively luar biasa banget Dia 17 point 10 rebound Dan juga 6 asis Dan dia ada Pacers Ini tadi Emang mereka harus kehilangan Victor Oladipo lagi Karena kecolok matanya Sama Jay Crowder But Offense-nya mereka tuh Kayak semraut gitu Menurut gue ya Dan juga Offense-nya tuh Lama banget Mulanya Biasanya mereka Abisin corkok 15 detik Atau 16 detik Baru coba Attack defense-nya Pacers menurut gue Tuh udah telat banget Dan tiba-tiba Mereka ntar panik gitu Bingung mau ngapain Jadi I don't know What is going on Juga tuh Dengan offense-nya Pacers Mungkin Nate McMillan Juga punya strategi khusus Atau gimana Gue gak ngerti Tapi Menurut gue sih Offense-nya Pacers They need to go faster Sih Kalau mereka ingin Mendapatkan shot Yang lebih berkualitas So Kita liat ya nanti Di game kedua Apakah Pacers Akan adjust Offense-nya mereka Atau tidak Tapi menurut gue sih Malcolm Brockton tuh Gila dia kok megang bola Lama banget men Tapi ya udahlah ya Hari ini memang Main hitmennya Juga bagus juga sih Dan juga Orang banyak banget Yang seneng Melihat Miami Heat Dan juga Jimmy Butler Menang Menurut mereka Miami ini bisa menjadi Salah satu contender Untuk masuk ke Eastern Conference Final Tahun ini Dan game yang terakhir Kita membicarakan adalah Houston Rockets Yang mengalahkan OKC Thunder Dengan score 123-108 Ini juga prediksi gue Salah Houston Rockets Mike D'Anthony Menurut gue datang Dengan game plan Yang superior sekali Dimana Dia bergantian sih sebenernya Tapi gue suka banget Bagaimana dia Membiarkan Eric Gordon Dan juga Jeff Green Membawa bola Dari Full court Karena menurut gue Jeff Green Dan Eric Gordon Ini memiliki Kemampuan untuk Melakukan drive Sehingga Defensi lawan Akan collapse Dan dia bisa kick out Menemukan beberapa kali Itu catch and shoot Shooter-shootersnya Si Houston Rockets Gue liat statsnya Dan statsnya si Rockets Itu cuma 25 assist Tapi kalau gue liat Nonton game Ini lebih dari 25 assist Karena ball move Menurut gue Bagus banget Dan James Harden Memang luar biasa Walaupun gak ada Rasa Westbrook Dan mungkin menurut gue Rockets bisa aja Mainnya lebih bagus Gak ada Rasa Westbrook Dan Harden Tadi 37 poin Dan hanya Kalau gak salah Tadi 22 shot Aja Jadi itu Lumayan efisien Buat James Harden Gue suka banget sih Strateginya Karena tadi Eric Gordon Juga mainnya Setelah cedera Mainnya bagus banget sih I like to see Eric Gordon itu tuh gue Salah satu pemain Favorit gue lah Di Los Angeles Clippers But Jeff Green Men 22 points Menurut gue Dia adalah player of the game Buat Houston Rockets Hari ini I don't know what's going on Men Kalau gue menanya sama kalian Gue tanya sama subscribers gue Sama yang nonton Viewers gue Menurut kalian Defensi Rockets itu Underrated gak? Karena menurut gue Itu underrated Dia bisa switch tadi Di 5 pemainnya Semuanya OKC Thunder Dan itu membuat Sulit banget 3 guardnya OKC Thunder SGA sama Schroeder Combined only For 15 points Dan mereka field goalnya 5 dari 20 Si Petri memang bagus Hari ini Di 20 points But The other 2 guards Dia kesulitan banget Untuk melewati Defense nya Houston Rockets Kita juga harus kasih kredit Kepada defense nya Harden Menurut gue Harden This season Defense nya bagus banget Dan orang Mungkin udah kebiasaan Ngedekin James Harden Karena banyak memes nya dulu Tapi menurut gue James Harden Will list up it up On the defensive MC Sekarang ini So Tadi gue suka banget Ngeliat bagaimana Rockets ball movement nya Dan juga strateginya Mereka merobek-robek Defense nya Si OKC Thunder Si OKC Thunder tuh gak pernah Ketinggalan Lebih Kurang dari double digit Di 3 kuartal terakhir So Rockets hari ini Menurut gue Solid sekali Kalau bagi kalian Hari ini game yang paling seru Game yang paling Atau paling mengejutkan Menurut kalian game yang mana Kalian bisa tulis juga Di comment section di bawah Oke Prediksi 1-3 Untuk NBA Playoff Besok Hmm Pengen pilih upset lagi Si satu Kira-kira siapa ya Tapi gue Kira dari game pertama Raptors menang lah Brooklyn Nets Moga-moga gue gak salah Kayaknya Jazz Besok gue megang Utah Jazz Untuk mengalahkan Denver Nuggets Nah itu kayaknya Salah satu Satu-satunya Upset yang gue pilih Selain itu Gue pilih Celtics Dan memilih Clippers gue Walaupun banyak orang yang bilang Wah Dallas pasti menang nih Karena kemain Clippers dibantuin Masit nih Tapi menurut gue Besok Clippers gue Akan lebih bagus mainnya Mungkin bisa menang Sekitar 8-10 poin Semoga-moga gue bener ya Karena kalau gue belain Biasanya Jadi kebalikan ya Jadi kalau yang mau masang taruhan Mungkin bisa main Masangnya Kebalikan dari pilihan-pilihan gue Mungkin bisa jadi kaya Tapi Itulah pilihan gue besok Yaitu Raptors Utah Jazz Siapa tau lagi Celtics And also Clippers Oke Karena gue mau kasih lihat kalian Dan ada update Dari Perbasi Indonesia Tentang latihannya Tim Nasional Indonesia Tim Nasional Indonesia Sudah mulai latihan Di Bandung Ini Fotonya kita dapatkan Dari Bank Arya Jadi hanya Bank Arya saja Yang mendapatkan akses Untuk menonton latihannya Tim Nasional Indonesia Karena memang dia Official Photographer Dan juga kayak Official Videographer Sekarang untuk Tim Nasional Indonesia Banyak yang nanyain Kenapa gue gak ngeliput Karena saya tidak mendapatkan Akses juga kayaknya Untuk ngeliput Mereka bener-bener Ketat banget Karena memang ada Protokol kesehatannya So gue sebenarnya Minggu depan Rencana pengen ke Bandung Kalau bisa ngeliput Sebenarnya pengen banget Cuma kayaknya gak akan Dapat izin But So happy to see Tim Nasional Indonesia Balik lagi Untuk latihan Karena kita tau Window kedua Tampaknya tidak dimundurkan Yaitu Lawan Thailand Dan lawan Korea Dan Thailand pun Liganya udah mulai Keditanya Kondisinya sudah mulai Membaik Sehingga mereka udah Colong start duluan Untuk latihan So ini Indonesia Penting banget Dan memang Ada yang nanyain gue Kemarin Kaleb kenapa Cederanya apa Gue juga kurang tau Jujur May Joni Dan Wicak Sono Kemana Gue juga kurang tau Jujur Lester Gue juga gak tau Apakah mungkin Dia belum bisa terbang Dari Amerika ke Indonesia Sehingga Belum kembali Atau mungkin ada Pemain naturalisasi baru Atau gimana Tapi katanya Kalau gue denger Ada berita baik Adalah Brandon Jawaro Tampaknya sudah hampir Selesai nih Proses naturalisasinya Dan tampaknya Sudah bisa bermain Nanti di Window kedua Kalau gue denger Kabar terakhir Seperti itu Tapi memang Belum ada pengumuman resmi Dari perbahasi Kita tunggu aja Tapi yang pasti It's good to see All the young players juga Ada Yuda Ada Derek Ada Agassi Juga ada Julian Yang sedang latihan Pertama tim nasional Indonesia senior Jadi gue harapkan Mereka bisa Pick the brains Of all the seniors Mereka bisa berlatih Bisa belajar juga Dari para pemain senior Seperti Abraham Arky apalagi Arky is one of the smartest players In the IDL Lalu ada Kera Prastawa Jadi gue harapkan Pemain-pemain muda ini Bisa memaksimalkan Opportunity ini Untuk latihan Terima tim nasional Indonesia Dan dilatih oleh Pelatih-pelatih yang luar biasa Walaupun Coach Raiko Katanya belum bisa Mendampingi tim nasional Saat ini Dia masih menjalankan Karantina Karantina Apa namanya Kalau sendirian Karantina Mandiri Wah itu gue hampir lupa Karantina mandiri Jadi Masih asisten pelatih Yang menemani saat ini Ada Coach Ahang Ada Coach Wahyu Satu lagi Siapa gue lupa ya Bukan Coach Jobel Coach Jobel Sudah di tim nasional muda elite Tapi Yang pasti ditemani oleh Coach Ahang Dan juga Coach Wahyu Saat ini Untuk pemain-pemain mudanya So good luck Untuk tim nasional Indonesia Semoga bisa Mendapatkan fisiknya Kembali Karena mereka udah lama sekali Tidak latihan seperti tim Hopefully Mereka persiapannya Akan lancar semua Dan bisa nantinya Maksimal bermain Saat melawan Thailand Dan juga melawan Korea Selatan So thank you banget guys Yang sudah menonton edisi Time Out hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe So thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace Peace